Dua kategori ASN ini mendapatkan kenaikan gaji 13 dari pemerintah, berikut rinciannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunjangan bagi pegawai aparatur sipil negara sangatlah bermacam-macam, mulai dari THR, tunjangan pensiunan maupun tunjangan berupa gaji ke-13 yang diberikan setiap tahun oleh pemerintah. Pemberian gaji ke-13 bagi pegawai ASN oleh pemerintah adalah sebuah wujud penghargaan atas pengabdian dan kinerja ASN. Dalam hal pemberian gaji 13 telah diatur dalam Peraturan Pemerintah, PP, nomor 15 tahun 2023 tentang pemberian THR dan gaji ke-13 kepada ASN, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2023. Namun, apakah jenengan sudah tahu bahwa pemerintah secara khusus memberikan kenaikan gaji ke-13 yang signifikan bagi ASN dengan dua kategori khusus? Namun sebelumnya, akan saya beritahu komponen gaji ke-13 sesuai dengan PP nomor 15 tahun 2023. Gaji ke-13 yang anggarannya bersumber dari APBN terdiri dari beberapa komponen sebagai berikut. 1. Gaji pokok. 2. Tunjangan keluarga. 3. Tunjangan pangan. 4. Tunjangan jabatan atau tunjangan umum. 50% tunjangan kinerja. Sementara untuk gaji ke-13 yang anggarannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, komponennya terdiri dari sebagai berikut. 1. Gaji pokok. 2. Tunjangan keluarga. 3. Tunjangan pangan. 4. Tunjangan jabatan atau tunjangan umum. 5. Tambahan penghasilan paling banyak 50% yang diterima dalam satu bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan, dengan memperhatikan kemampuan daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan peraturan tersebut, bagi guru dan dosen yang gaji pokoknya bersumber dari APBN dan tak menerima tunjangan kinerja, bisa diberikan 50% tunjangan profesi guru atau 50% tunjangan profesi dosen yang diterima dalam satu bulan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dua kategori ASN yang mendapatkan kenaikan gaji 13 yang signifikan yaitu tenaga guru dan tenaga dosen. Informasi kedua Taspen jawab kapan gaji 13 cair. Pensiunan PNS dan penerima pensiun wajib lakukan hal ini bila tak ingin menyesal. Taspen akan kembali mencairkan gaji 13 untuk pensiunan PNS dan penerima pensiun. Pensiunan PNS dan penerima pensiun bersiap dapat rezeki nomplok dari Taspen. Tapi jangan senang dulu, karena ada hal yang wajib dilakukan bila tak ingin menyesal. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan dalam konferensi pers pada 29 Maret 2023 lalu, besaran gaji 13 untuk pensiunan PNS dan penerima pensiun sama dengan THR. Ada pun, besaran gaji 13 untuk pensiunan PNS dan penerima pensiun telah tertuang dalam PP nomor 15 tahun 2023 dengan komponen sebagai berikut. Satu, pensiunan pokok, yaitu besarannya mengacu pada golongan terakhir saat menjabat sebagai PNS. Dua, tunjangan suami atau istri, yaitu besarannya adalah 10% dari pensiunan pokok yang dibuktikan dengan adanya surat nikah. Tiga, tunjangan anak, yaitu besarannya adalah 2% untuk masing-masing anak, baik anak kandung, angkat, maupun tiri. Empat, tunjangan pangan, yaitu tunjangan untuk makan berupa uang yang senilai dengan 10 kg beras. Lima, tambahan penghasilan, diberikan dengan ketentuan perundang-undangan. Lalu, kapan gaji ke-13 untuk pensiunan PNS dan penerima pensiun dicairkan oleh TASPEN kerekening penerima? Dan apa yang wajib perlu dilakukan agar tidak menyesal? Baiklah akan kami beritahu bunting. Eh maaf, maksud admin, baiklah akan kami jawab. Jawaban pertama, melalui laman Instagram TASPEN, Pertanyaan gaji 13 kapan dicairkan untuk pensiunan PNS dan penerima pensiun terjawab di laman komentar Instagram? Jawabannya ternyata adalah TASPEN masih menunggu informasi resmi dari pemerintah. Halo Sobat TASPEN, kami informasikan gaji 13 masih menunggu informasi dari pemerintah. Terima kasih underscore AG, tulis akun TASPEN dikutip klik pendidikan pada Rabu, 19 April 2023. Berdasarkan PP nomor 15 tahun 2023, gaji 13 akan dicairkan paling cepat pada bulan Juni. Kalau tidak bulan Juni, akan dicairkan setelah bulan Juni. Lanjut jawaban kedua, Apa yang harus dilakukan oleh pensiunan PNS dan penerima pensiun agar tidak menyesal? Yang harus dilakukan adalah, pastikan bahwa nomor rekening penerima aktif tidak terblokir. Karena kalau tidak aktif atau terblokir maka gaji 13 tidak akan pernah bisa masuk, ibarat gajah mau masuk lubang jarum. Segera pastikan hal ini agar tidak menyesal di kemudian hari. Terima kasih. Terima kasih.